Kereta KRLnya memberikan jalan kepada kereta ekonomi Dan ini yang dinamakan bersilang cuy Tuh, ini namanya bersilang cuy Dan kita sudah sukses untuk menyilangkan kedua kereta ini cuy Jadi tidak bertabrakan cuy Tuh, kalian bisa lihat sendiri cuy Kereta KRLnya mengalah cuy Halo Para pecinta game, trend, simulator, Indonesia Ketemu lagi di channel Adek Setiawan Cuy, pada kesempatan kali ini Gue akan memberikan tutorial lagi cuy Tutorial yang sangat tidak bermanfaat cuy Yaitu tutorial cara bersilang kereta cuy Bersilang itu apa sih? Jadi bersilang itu Nantri cuy Nanti kereta lewat Jadi ganti-gantian cuy Ya, jadi misalnya satu jalur nih Ada dua kereta Nah, disini keretanya saling tunggu-menunggu cuy Itu yang dinamakan bersilang cuy Biar tidak terjadi Tabrakan cuy Sebelum gue kasih tau nih cuy Untuk cara bersilang Buat kalian yang belum subscribe channel youtube gue Atau buat kalian nih yang baru nonton channel youtube gue Jangan lupa lah Di subscribe dulu di bawah nih cuy Di subscribe dulu di bawah Biar gue makin semangat Main game trend simulator Indonesia Yang lainnya cuy Yaudah cuy Kita langsung aja ke Tutorialnya cuy Oke cuy Disini gue sudah masuk Di dalam game trend simulator Android Jadi pertama-tama kalian pilih rute Nah, disini banyak rute ya Untuk rutenya kalian bebas Mau rute mana aja Ya, mau rute luar negeri Atau rute Indonesia Tapi disini gue bakal pakai rute Indonesia cuy Nah, disini kalian Setelah itu pilih rute dulu Lalu setelah pilih rute Kalian pilih season Di kanan bawah Nah, disini Kalian Pilih edit season Di kiri tengah ya Oke cuy Disini gue sudah masuk Di dalam rute ya cuy Disini kalian bisa lihat Gue lagi ada di stasiun ya Stasiun dengan Dua jalur Rel Kereta ya Di stasiunnya nih Tapi disininya itu Satu jalur cuy Ya Jadi cuma satu jalur aja nih Nah, disini gue bakal Kasih kereta Dua 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 biji cuy Dari lajur sana Lajur satu Ya Ini lajur satu ya Dan dari Lajur dua cuy Dari sana juga cuy Nah, disini gue bakal kasih tutorial Cara bersilang cuy Oke, pertama-tama kalian Pilih kereta dulu Pilih kereta Keretanya bebas ya Disini gue bakal pakai kereta Ekonomi Ekonomi dan KRL cuy Biar kalian bisa bedain Keretanya taruh sini Nah, ini keretanya ya Kereta ekonomi Lalu gue pakai gerbong Gerbongnya bebas juga Setelah kalian Ya Gue pakai Tiga aja Gue pakai tiga gerbong aja cuy Usaha banyak-banyak ya Oke, ini untuk Jalur Satu ya Tuh REL-nya cuma satu Oke, disini sudah selesai Lalu kita Pindah ke jalur yang sana cuy Jalur dua ya Nah, disini gue bakal kasih kereta KRL cuy KRL aja ya Biar bisa bedain Taruh sini aja KRL-nya Lalu tambahin lagi lah Tambahin tiga juga cuy ya Biar cocok gitu Sama sono-sono juga Oke, sudah selesai cuy Jadi disini ada dua kereta ya Satu KRL Dan satu Ekonomi Oke, setelah itu kalian pilih Main menu dulu cuy Pilih main menu Kita pilih edit season Kita pilih driver command Ya, driver command Pilih edit Disini kalian oke Disini kalian Centang aja nih Kalau yang belum ya Centang yang drive to Drive to trademark Drive to trademark Karena disini tuh belum ada Drive-nya ya Jadi kalau Ruto yang belum ada Drive-nya Kalian bisa kasih sendiri cuy Ya Oke, ini dia Went for trigger Ya Jadi, kalau misalnya belum Ada semua nih Di Apa Ruto kalian Kalian bisa checklist aja Semua cuy Setelah itu kalian Pilih checklist nih Yang bawah Pilih checklist lagi Oke Oke, disini Kita mulai kasih trigger cuy Ya Gue bakal kasih trigger Ini disini aja nih Di depan stasiun Ya Disini cuy Caranya kalian Pilih Pilih Gambar Nomor 4 Yang Gambar Rel Pilih Pilih Yang Paling kanan Pojok Yang gambar Segitiga Merah Oke Disini Track marker Ya Namanya track marker Lalu kalian disini Pilih tambah nih Paling atas Tambah Nah Disini kalian bebas Namanya Kalau gue Coba Track Satu aja Ya Track satu Pilih Oke Pilih Oke Nah Disini sudah terpasang Yaitu Track satu Lalu kalian pilih Yang bawah cuy Trigger Pilih trigger Yang warna hijau Kalian Pencet Relnya Yang gambar Warna merah Ya Yang track satu ini Kalian klik Nah disini Otomatis Nambah sendiri Kalian namain aja Bebas Disini gue pake Track satu lagi Pilih oke Checklist Yes Kalau disini ya Nah disini sudah Jadi untuk Track marker Dan triggernya cuy Ya Oke Disini Ini sudah ya Sudah jadi ya Oke lalu Selanjutnya Kalian disini Pilih aja nih Pojok sini aja nih cuy Ini yang merah ini Kalian pilih Track marker Track marker lagi Pilih tambah Disini gue namain Track dua ya Track dua Selesai Oke Checklist Nah ini track dua ya Lalu kalian tambahin Trigger lagi Yang hijau ya Kalian timpa Yang di track dua ini Klik Lalu disini Tulis aja Track dua Track dua ya Oke setelah itu Oke Pilih checklist Pilih yes Nah disini sudah Terpasang ya Semuanya ya Jadi yang kereta KRL ini Gue akan jalanin Ke Track satu cuy Ke depan stasiun Ya Kesini nih Lalu yang ekonomi Ke Jalur dua Atau Track dua ya Setelah itu Kalian pilih Main menu Di kiri atas Pilih Edit season lagi Edit season Kalian disini Cari Yang driver Setup Yang gambar Orang cuy Nih ya Gambar orang Lalu pilih edit Sini oke Nah lalu yang Paling atas ini kan Yang pake Berbong ekonomi Yang bawah KRL Jadi yang ekonomi ini Kalian pilih Tanda hijau Ini yang kecil Pilih aja Lalu kalian Lalu kalian To Train mark Ya Nih Drive to Train mark Pilih Track dua Oke lalu yang Orang kedua nih Yang KRL Kalian pilih Tanda hijau lagi Lalu kalian Pilih Drive to Train mark Pilih Track satu Lalu pilih lagi Yang hijau Kalian pilih Wait for trigger Di track satu Juga Ya Track satu Tekan Disini Pilih yang KRL Oke disini Kalian pilih Checklist Ya pilih Checklist Checklist Lagi Setelah itu Kalian pilih Tombol kecil Di main menu Pilih Pilih Save Disini kalian Tulis aja Bebas Kalau gue Tes Lalu Checklist Oke cuy Sekarang gue Sudah ada Di dalam game Trend simulator Nih disini Gue pake Kereta Ekonomi Dan akan Bersilang Dengan kereta KRL cuy Apakah Kereta KRL Memberikan jalan Dan masuk Jalur 1 Kita liat cuy Dan ternyata Di ujung sana Kereta KRL Memberikan jalan Dengan Masuk Jalur 1 Cuy Nih kita liat Ya Itu dia cuy Kereta KRL Kereta KRL nya cuy Kereta KRL nya Memberikan jalan Kepada kereta Ekonomi Dan ini yang dinamakan Bersilang cuy Tuh Ini namanya Bersilang cuy Dan kita sudah Sukses Untuk Menyilangkan Kedua kereta ini cuy Jadi Jadi gak Bertabrakan cuy Tuh Kalian bisa liat Sendiri cuy Kereta KRL nya Mengalah cuy Dengan kereta Ekonomi ya Gimana cuy Keren gak cuy Untuk Tutorial nya cuy Kalau keren Kalian bisa Praktekin cuy Untuk Cara Silang Menyilang ya Dan kita sudah Berhasil ya cuy Keren Gimana cuy Untuk cara Bersilang Keretanya cuy Sangat mudah kan cuy Disini Gak perlu Ribet-ribet lagi cuy Buat kalian yang mau Cara Bersilang Kereta cuy Yaudah cuy Mungkin demikian aja Video gue hari ini Buat kalian Yang suka sama video gue Jangan lupa di like Di subscribe channel youtube gue cuy Dan di share Apabila Tutorial ini Sangat Bermanfaat Sampai jumpa Di video Berikutnya cuy Dadah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton